18 kali bertanding, mengumpulkan 30 poin hasil dari 9 kali menang, 3 hasil imbang, dan sisanya berujung kekalahan bukanlah hal sepele untuk klub pinggiran semacam Brighton & Hove Albion. Tanpa nama-nama besar, nyatanya mereka mampu merangsak ke papan tengah klasmen sementara Liga Premier Inggris musim 2022-2023. Brighton & Hove Albion adalah sebuah klub sepak bola yang berbasis di kota pantai Brighton & Hove di Timur Sussex, didirikan pada 24 Juni 1901 dan bermarkas di Falmer Stadium. The Seagulls sudah banyak mengalami jatuh bangun dalam mengarungi sepak bola profesional di tanah Britania. Didirikan dengan nama Brighton & Hove United, namun diubah menjadi Brighton & Hove Albion beberapa tahun kemudian hingga sekarang. Mereka mulai bersaing di Liga Selatan yang mereka menangkan pada tahun 1910. Pada tahun yang sama, mereka juga berhasil memenangkan FA Charity Shield. Brighton bertanding melawan Aston Villa. Pertandingan di antara juara Liga Selatan dan juara Football League, yang sekarang kemudian disebut Community Shield. Mereka berhasil menang 1-0 di Stamford Bridge, kandang Chelsea, dengan gol dari pemain internasional Irlandia, yaitu Charlie Webb. Selama Perang Dunia pertama berlangsung, sebagian besar pemain Brighton pergi untuk bergabung dengan Angkatan Darat dan klub pun rehat pada tahun 1915. Selama 4 tahun lamanya, akibat dari perang tersebut, 4 pemain mereka termasuk keeper lama Bob Whiting, termasuk para pendukungnya, kehilangan nyawa mereka dalam konflik tersebut. Mereka menjadi anggota Football League pada tahun 1920 ketika divisi ketiga terbentuk. Mereka terus berjuang untuk naik kasta hingga pada musim 1957-1958, klub tersebut memenangkan divisi tiga dan akhirnya promosi ke divisi dua. Albion membutuhkan waktu 38 tahun untuk mencapai kasta utama tersebut. Mereka sukses memenangkan satu tempat promosi yang tersedia. Klub terkenal menjadi tim pembunuh raksasa pada saat itu, mereka mengalahkan Oldham Athletic, Sheffield United, Everton, dan juga Chelsea di hadapan pendukung mereka di Goldstone Ground. Dan mereka juga memenangkan laga tandang dengan mengalahkan Grimsby Town, Forsmouth, dan juga Leicester City. Yang notabene, klub-klub tersebut merupakan tim-tim besar pada saat itu. Sebuah pertandingan Piala Liga pada tahun 1933 ketika melawan West Ham United, penonton yang hadir mencapai 32.310 penonton yang datang ke Goldstone dan menjadi rekor yang bertahan selama 25 tahun. Tapi setelah itu, Brickton harus jatuh bahkan sampai ke divisi keempat pada tahun 1960-an. Penampilan yang lebih baik datang pada tahun 1970-an ketika klub berhasil promosi kembali ke divisi kedua dan beberapa tahun kemudian untuk pertama kalinya dalam sejarah Brickton & Hope Albion promosi ke divisi pertama pada tahun 1979. Tempat terbaik mereka di Liga Utama Inggris, yaitu posisi ke-13 pada tahun 1982. Sejauh ini merupakan hasil terbaik yang telah mereka capai dalam sejarah mereka saat ini. Mereka juga berhasil mencapai final Piala FA pada tahun berikutnya, yaitu 1983. Tapi mereka kalah melawan Manchester United. Namun, walaupun mereka berhasil mencapai final Piala FA pada musim itu, menjadi musim terakhir, The Seagulls bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Inggris. Karena Brickton kemudian harus terdegradasi dari divisi utama setelah menempati peringkat ke-23 pada kelas main akhir musim tersebut. Brickton mengalami kesulitan keuangan padat terakhir 1990-an. Bahkan, mereka bermain di divisi ke-4 atau divisi terendah sepak bola Liga Inggris. Pada Liga Inggris musim 97-98, puncak kesulitan mereka, Brickton hampir terdegradasi ke divisi Conference. Divisi tersebut merupakan divisi di bawah Football League 2. Brickton juga terancam kehilangan stadion kebanggaan mereka, yaitu Goldstone Ground, yang telah menjadi kandang mereka selama 95 tahun. Beruntungnya, Brickton selamat dari ancaman degradasi setelah kemenangan pada pertandingan akhir Football League. Meskipun begitu, klub tetap kehilangan stadion mereka, karena pemilik stadion tersebut menjualnya untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Brickton berhasil promosi ke Football League pada musim 2000-2001. Mereka juga langsung promosi lagi ke Football League Championship musim berikutnya, yaitu musim 2001-2002. Tetapi, mereka harus turun kasta kembali musim berikutnya pada musim 2002-2003. Setelah itu, musim-musim berikutnya, Brickton dan Hock Albion menjadi tim yang bolak-balik divisi Championship dan Divisi 1. Setelah beberapa kali gagal promosi ke Liga Premier Inggris lewat babak playoff, Brickton berhasil promosi pada musim 2016-2017, Setelah mereka berada di urutan kedua di kelas main EFL Championship dan berhak otomatis tampil di Liga Premier Inggris. Brickton tampil kembali ke divisi teratas setelah menunggu selama 34 tahun. Setelah itu, mereka masih bertahan di Liga Premier Inggris sampai sekarang dan konsisten berada di papan tengah. Salah satu keunikan pendukung Brickton & Hock Albion adalah mereka selalu melakukan paradebus, dan hampir 10.000 orang turun ke jalan raya. Perayaan tersebut terjadi setiap tanggal 14 Mei bertepatan dengan pertama kali klub promosi ke Liga Premier Inggris. Pendukung dan klub mereka ditempa dalam keadaan yang paling buruk, sekuat di Brickton & Hock Albion. Menilai prestasi musim ini, Brickton & Hock Albion mampu menyingkirkan berbagai macam kendala internal mereka. Tidak menutup kemungkinan mereka akan mengakhiri musim dengan lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Mengawali kampanye musim 2022-2023, Brickton sudah memberikan kejutan MU dipukul dengan skor 1-2. Newcastle yang musim ini menyeruak ke permukaan berhasil ditahan imbang dengan skor 0-0. Bahkan Liverpool yang di pertemuan pertama mereka mampu tahan dengan skor 3-3 di pertemuan kedua mereka bahkan bisa unggul telak 3-0. Akan sangat menarik melihat sepak terjang The Seagull dalam mengarungi musim ini. Mampukah jajaran direksi mampu mempertahankan pemain-pemain bahkan untuk menambah sekuat kedalaman mereka hingga mampu bersaing ke jajaran yang lebih tinggi?